Pembangunan perjuangan sekalian, pagi hari ini menjelang siang, didukung oleh cuaca yang mudah-mudahan seperti ini kemaram, seakan mengisyaratkan bahwa perjuangan kita masih terus dilanjutkan. Setelah beberapa lalu, proses panjang perjuangan kita tergait dengan perjuangan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2022, yang akhirnya Gubernur merevisi UMP 2022 yang naik hanya 0,85, berubah menjadi 5,1 persen, sudah kita lakukan. Dari pantauan kita di lapangan, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan, melaksanakan, dan memberikan kelegaan upah 5,1 persen. Itu artinya, sudah banyak perusahaan yang menjalankan hal tersebut, artinya perusahaan mampu menjalankan deraikan 5,1 persen. Akan tetapi, baru saja berjalan, baru saja diputuskan, asosiasi pengusaha Indonesia DKI Jakarta atau APINDO mengugat keputusan tersebut. Bukan kita tidak mau, hal itu dilakukan oleh APINDO. Yang menjadi pertanyaan, sebelum APINDO mengugat, ada dua perusahaan yang terdampak langsung ketika dia memberikan upah kepada pekerjanya, dia langsung mencabut kuasanya kepada kuasa-kuasanya. Artinya apa, kawan-kawan, kepentingan ini hanya kepentingan APINDO semata, bukan kepentingan pengusaha-pengusaha. Kawan-kawan semuanya, survei yang kita lakukan di awal tahun. Ketika seorang pekerja di DKI Jakarta, membutuhkan biaya hidup 5,3 juta rupiah. Untungkan kita di 2022, kenaikan WNB sebesar 10 persen. Kita masih misalnya go, ketika kenaikan itu hanya 5,1 persen. Itu menjadi win-win solution. Tapi kenapa APINDO masih mengugat untuk menurunkan kembali nilai WNB 5,1 ke 0,85 persen yang jelas-jelas itu di bawah inflasi DKI Jakarta? Apakah dengan jenekan 5,1 buru-buru itu akan membeli mobil mewah? Apakah dengan 5,1 persen itu buru-buru akan membeli rumah mewah, mobil mewah, motor mewah? Kalau masih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!